Ini adalah cerita tentang seorang anak yang bernama Panca Panca sekolah di SD Bojana Cirta Umurnya 8 tahun Ayah, Indonesia itu apa sih? Kenapa tiba-tiba kamu bertanya begitu, nak? Indonesia itu luas, nak Membentang dari Sabang sampai Merauke Banyak adat istiadat dan budayanya Wah, aku ingin tahu banyak tentang Indonesia Yuk, kita pulang ke rumah Panca sangat bersemangat Kemudian, dia menyalakan laptop Dan muncullah teman-teman baru Panca dari berbagai daerah Kum, kumadulur rara ramang mengucapkan apa kabar dalam bahasa daerah mereka Lalu ia pergi ke ruang baca di rumahnya Ia mulai membuka sebuah buku Tiba-tiba, dari dalam bukti belas luang Suangnya tenggel dan beng Aku tak puluh muda Pak mpok lere-lere Sepanggu yu Dilean bersama mereka Tapi sayang, sekarang lagi corona Kita main congkok yuk Tuh, aku jalan duluan ya Panceng merasa lapar Ia pun pergi ke meja makan Saat mulai menyendokkan nasi ke mulutnya Panca teringat sesuatu saat istirahat di kelas tadi Suka soto betawi dan aldrik Suka sati madura Dan aku sati madura Bismillah Biarpun kita berbeda-beda Kita tetap belajar dan bermain Bareng Panca lelahan Akhirnya Ia pun tertidur Di dalam tidurnya Panca bermimpi bertemu Dengan anak-anak hebat nusantara Bismillah Pandai membacakan puisi Teruntuk Indonesia Karya Miss Yuli Disinilah aku dilahirkan Disinilah aku digesarkan Alam indah membacakan Alam indah membacakan Gunung tinggi menjulang Semariku ini Menuliskan karismamu Wah Indonesia itu keren ya Betul sekali Nah tugas kita menjaga persatuan Indonesia Karena apa? Dineka Tunggal Ika Dineka Tunggal Ika Prama-tama Tidak ada Satu-satunya Tidak mencintai Indonesia Balaupun Kami berbeda-beda Tetapi Kami tetap Menggunakan Kewajiban Tergahayu Indonesia Pertabangsa Yang mengembang Cinta Hidup dalam Kesatuan 17 Agustus Tahun 45 Itulah hari Kemerdekaan kita Hari merdeka Nusa dan bangsa Hari lahirnya bangsa Indonesia Merdeka Perkibarlah Benderaku Tambang suci Gagam berwira Di seluruh pantai Indonesia Kau tetap Pujaan bangsa Pertabula Pertabula